Jumpa kembali dengan saya Rono Binham Di video kali ini saya akan share Cara membuat video opening marvel Tapi ada yang menarik Karena saya akan tunjukkan Cara membuat video opening marvel Dengan menggunakan powerpoint Contohnya seperti ini Video opening yang baru saja Anda lihat merupakan video opening Yang saya buat Video opening tersebut Terinspirasi dari video opening marvel Dan video yang Anda lihat tadi Merupakan video yang saya buat Menggunakan powerpoint Nah disini Anda akan belajar Membuat video opening tersebut Dengan menggunakan powerpoint Langsung saja Seperti apa cara membuatnya Silahkan Anda langsung simak video tutorial lengkapnya Baik langsung saja Akan saya tunjukkan tutorialnya Pertamanya siapkan dulu foto yang akan Anda gunakan Kurang lebih 20 Pastikan fotonya berukuran sama Contohnya seperti ini Ukuran foto sama Ini supaya nanti pengaturannya jadi lebih mudah Langkah yang kedua Setelah foto sudah Anda siapkan Anda masukkan semua foto di powerpoint Anda Klik insert Klik insert picture Masukkan semua foto Selanjutnya Jika foto berukuran besar Anda compress dulu Seperti ini Setelah itu Lakukan pengaturan Klik align Line center Line middle Kemudian tempatnya disini Selanjutnya Tambahkan animasi untuk masing-masing foto Mulai dari foto yang paling belakang Cara seperti ini Klik selection paint Kemudian klik Add all Kemudian Anda klik Foto yang paling bawah Anda klik Tambahkan animasi Pakai animasi Fade Disini Kemudian Anda klik fotonya Kemudian klik Animation Painter Kemudian klik disini Seperti ini Animation Painter Klik Tambahkan Baru semua foto Kemudian klik animation paint Kemudian Anda Kontrol A Selanjutnya Klik disini Klik After Previous Kita akan cek dulu Untuk animasinya Di bagian durasi Kasih 15 Kita cek dulu Oke Kontrol A Anda ubah Kasih 10 Nah seperti ini Oke Selanjutnya Anda seleksi Semua foto Kemudian klik kanan Copy Kemudian Paste Paste Tempatkan disini Kita cek animation paint Oke Oke Kemudian Anda kontrol A Anda copy lagi Paste Perhatkan disini Anda compress dulu ya Sekarang kita cek Langkah berikutnya Kita export dulu Kita export dulu ke format video File Export Grid video Nah disini Pilih yang Kurangnya ini Disini 0 0 Kemudian grid video Kemudian kasih nama ya Seperti ini misalnya Setelah itu Simpan Tunggu proses rendernya Sampai selesai Jika proses render sudah selesai Anda hapus Semua fotonya Selanjutnya Masukkan video Hasil export yang tadi Ya Hasil export yang tadi sudah Anda buat Silahkan Anda masukkan Klik insert Video Video on my pc Oke Ini adalah Hasil export saya tadi Klik insert Video sudah masuk Kemudian Playback Disini Klik Automatis ya Automatically Kemudian animation Start Disini play Langkah berikutnya Anda buat dulu Seperti ini Ships Buat dulu seperti ini Shape outline Klik no outline Kemudian Ganti warnanya menjadi merah Atur Supaya pas di tengah Kemudian Format shape Kasih Transparansi Oke Seperti ini 15 Cukup Setelah itu Anda bisa tambahkan tulisan Contohnya seperti ini Setelah itu Anda bisa tambahkan tulisan Contohnya seperti ini Danti warnanya jadi putih Mungkin bisa Anda Repetikan Kalau misalnya Anda Membuat tulisan 2 baris Tapi kalau hanya 1 baris Ya cukup Satu tadi saja Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu Ada group Kemudian buat Center Nah seperti ini Oke Langkah selanjutnya Klik disini Anda tambahkan Shape Seperti ini Kemudian Hapus outline Pada bagian shape Jadi warna yang ini Setelah itu Klik animation Tambahkan animation Bed Kemudian disini With previous Setelah itu Kita copy yang ini Kita tempatkan disini Langkah berikutnya Anda tambahkan animasi disini Animation Add Kemudian With previous Nah Ini bisa Anda Atur ya Oke Misalnya disini Ini bisa Anda buat Satu Atau satu setengah Juga boleh Kemudian Anda klik pada Object yang sama ya Shape ini Tambahkan animasi baru Jadi satu object Punya dua animasi Klik disini Add animation Seperti ini Kemudian disini Bisa Anda atur juga Oke Seperti ini misalnya Durasinya bisa Anda tambahkan Misalnya seperti ini Nah kemudian Yang ini Ada geser kesini Kemudian yang bagian ini Kita hapus aja Sekarang kita coba dulu Nah Untuk yang ini Kita atur Disini bisa Anda pakai 60 ya Anda kan di 60 Kemudian tekan enter Klik ok Sekarang kita coba animasinya Dari awal Oke Kita sesuai Kita sesuai Seperti ini Saya akan coba cek lagi Dari awal Sampai dengan tahap ini Membuat intro atau video opening Seperti marvel Sudah selesai Tapi sebelum Anda export Ada baiknya Anda tambahkan Audio musik ya Supaya lebih menarik Cara menambahkan audio musiknya Seperti ini Klik insert Kemudian audio Audio on mic PC Silahkan Anda tambahkan ya Untuk audio Anda Bisa menggunakan audio Dari perpustakaan YouTube Anda bisa pakai Setelah itu disini Klik automatically Animation Animation Di bagian start Pilih with previous Kemudian klik animation pane Di sini Anda bisa Tarik ke sini Delaynya Pastikan 0 0 Sekarang Saya akan coba Oke Saya akan atur lagi Untuk yang ini Saya buat seperti ini Supaya lebih halus Nah untuk Anda Nanti silahkan Anda sesuaikan sendiri Karena untuk pengaturan disini Tergantung dari audio yang Anda gunakan Dan juga panjang Dari Durasi video Anda Kalau misalnya Anda ingin Memotong Video ya Disini Anda juga bisa lakukan Kalau misalnya Videonya terlalu panjang Menurut Anda Add all Pada bagian video Klik playback Dream Nah disini Anda bisa atur Bisa seperti ini Kemudian klik show all Saya akan coba cek lagi Karena tadi videonya Saya buat lebih pendek Jadi animasinya harus saya sesuaikan Ini saya kurangi ya Ini saya kurangi ya Seperti ini Saya cek lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika audio musik sudah Anda tambahkan Selanjutnya Anda bisa export Selanjutnya Anda bisa export Create export Create video Resolusi Anda pilih Di sini pastikan 00 Kemudian create video Beri nama Kemudian simpan Tunggu proses rendernya Sampai selesai Jika proses render sudah selesai Anda bisa cek Ini adalah hasilnya tadi ya Hasil akhirnya Saya akan cek Anda bisa lihat sendiri Hasilnya sangat keren Hanya dengan menggunakan powerpoint saja Baik demikianlah tadi Tutorial membuat video opening Seperti video opening marvel Dengan menggunakan powerpoint Jika Anda suka Anda boleh like Anda boleh komen Anda boleh share kepada teman-teman Anda Dan Anda juga boleh subscribe channel ini Supaya ketika saya update video baru Anda mendapatkan notifikasi Terima kasih Sampai jumpa di video saya yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya